Bagaimana Anda melihat fenomena dampak pelitnya SriTex? Kita tahu bahwa SriTex ini merupakan salah satu perusahaan teksil terbesar di Asia Tenggara terhadap industri teksil nasional. Sebelum kita masuk atau menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mbak Sasa, saya perlu sampaikan bahwa kasus SriTex ini bukan menunjukkan wajah dari industri teksil kita secara makro atau secara umum. Ini terkait dengan masing-masing industri di industri teksil atau industri teksil dan produk teksil itu. Jadi terkait dengan masalah SriTex ini sebetulnya memang manajemen SriTex sendiri yang harus menjawab apalagi SriTex dengan kode imitensile ini sudah menjadi perusahaan publik. Namun demikian memang ini menjadi satu tamparan keras buat industri teksil dan produk teksil nasional. Saya melihat bahwa ekses secara global atau dampak secara global ke industri teksil dan produk teksil kita mungkin ada, tetapi tentunya itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak permasalahan yang ada di industri teksil dan produk teksil kita ini. Nah melihat dari sisi itu sudah sebagianya dan sudah seharusnya kita semua para stakeholder industri teksil tidak hanya dari para pelaku industri teksil, pemerintah terutama dan juga semua yang terkait dengan industri teksil ini karena kita harus ingat juga bahwa industri teksil ini adalah salah satu industri yang bisa memberikan jumlah pekerjaan yang lumayan besar tidak kurang dari 4 juta lebih penduduk negara kita ini bergantung kepada industri ini dan juga bahwasannya industri ini pernah merasakan kejayaannya di media tahun 70, 80, 90 sebelum memang setelah terjadi kris moneter dan kemudian COVID-19 ini menyusut dan turun drastis. Oleh karenanya kita tetap menyatakan bahwa kami dari ICACI dan juga dari rekan-rekan di industri teking menurutkan bahwa kita bukanlah industri sunset apabila semua stakeholder yang ada terutama pemerintah turun tangan langsung ikut memperbaiki karut-marutnya industri ini dan kondisi yang sudah semacam kusut benang kusut ini sudah semakin ini harus segera diurai dengan segera. Tidak boleh lagi membiarkan industri ini dibiarkan Apa Anda melihat bahwa pemerintahan sebelumnya masih ada terjadi pembiaran untuk industri teksil, Pak Sobirin? Saya melihat masih banyak yang perlu dibenahi. Ya kalau saya melihat bahwa campur tangan pemerintah harus segera ini sudah tidak boleh lagi apa namanya menjadi suatu kenis saya aja itu hal yang apa namanya wajib ya pemerintah untuk seluruh campur di dalam menangani industri teksil ini sampai ke dalam. Jadi seperti kejadian-kejadian yang sudah kita harus tetap ingat juga beberapa kejadian sudah terjadi tidak harmonisasinya antara satu menteri dengan kementerian dengan kementerian yang lain kemudian kami melihat juga bahwa undang-undang sandang yang sudah lama kita upayakan untuk segera dijadikan atau dibentuk oleh legislatif sampai sekarang pun masih terkatung-katung apalagi sekarang dengan anggota Dewan yang baru ya yang tentu harus banyak sekali informasi-informasi kepada rekan-rekan di Dewan ya dan kemudian beberapa kebijakan-kebijakan yang banyak sekali tidak hanya di pusat dan di daerah juga yang masih memberatkan industri ini oleh karenanya saya rasa ini harus disegara dibuatkan satu kesempatan yang sangat baik pada saat ini Pak Prabowo baru di inaugurasi menjadi presiden kita yang baru ini kami tadinya berharap ya dari masyarakat tekstil Indonesia ini ada semacam badan sandang minimalnya apabila memang di kementerian belum ada ya tapi ternyata juga ini terlewatkan dengan demikian saja jadi saya rasa tidak hanya masalah regulasi ya kemudian juga betul di industri ini sendiri banyak sekali yang harus diperbaiki tentunya kami juga tidak menolak itu tetapi dengan kondisi saat ini memang campur tangan pemerintah ya sangat diperlukan untuk pertama masalah regulasi, masalah bantuan dan yang lain tentu memang masalah bantuan ini bukan hal yang menarik buat pemerintah tetapi setidaknya juga ada insentif-insentif kita pernah mengajukan juga beberapa waktu yang lalu dari masyarakat tekstil kita baik dari para asesi pelaku industri tekstil ataupun dari kami dari IKC untuk bagaimana mengurangi biaya-biaya yang terjadi kemudian juga yang lain harus diingat bahwa gempuran kita tidak mempermasalahkan bahwa ekonomik global yang sedang slowdown atau slowdown ekonomik global ya itu sudah menjadi kenyataan ya dan itu menjadi hal yang tidak bisa kita tawar tetapi yang paling penting adalah importasi yang terjadi dalam produk ini harusnya segera dibatasi trade remedias harus segera dilakukan baik itu non-trade barrier ataupun trade barrier harusnya selalu dilaksanakan kita bisa melihat bahwa Thailand dengan Vietnam meskipun digempur oleh barang-barang import dari China mereka masih tetap bisa bertahan karena pemerintahnya dengan sigap membuat beberapa aturan-aturan yang bisa membuat mereka bisa bertahan sampai sekarang jadi kalau permasalahan slowdown ekonomi adanya suplai yang berlebih karena memang China melakukan apa namanya banyak sekali dia mendapatkan ban di negara Eropa dan Amerika sehingga produknya berlimpah itu sudah bukan menjadi permasalahan dari kitanya yang ternyata sendiri ya yang harus siap regulasi dengan SNI dan lain sebagainya juga harus-harus menyebutkan suatu peniscayaan juga buat kita ya karena banyak sekali import-import dari China terutama saya agak sedikit memberikan spesifik negara karena memang meskipun dari Thailand, dari Vietnam, dari Bangladesh, dari India juga masuk ya secara importasi tetapi yang paling masif adalah memang dari satu negara ini nah itu yang harusnya kita lakukan regulasi apa Pak yang jadi bottleneck kalau kita dibandingkan dengan negara-negara lain yang meskipun digemper oleh impor tapi ternyata untuk domestiknya masih aman yang penting bagaimana kita bisa menjaga industri kita secara domestik ini bisa bertahan SNI wajib itu harus kemudian juga saya pikir yang sudah ditunggu oleh teman-teman di industri adanya BMAD dan BMPT ya BMTP ya biar masuk pelarangan terbatas ya kemudian biar masuk anti-dumping itu semua memang diperlukan juga ya kalau menurut saya melihat itu atau bahkan usulan yang bagus juga dari Kementerian Perindustrian bagaimana untuk tekstil, produk tekstil dan beberapa produk lainnya dibuat satu port yang di luar Tanjung Priuk sehingga kelihatan sekali kalau banyak import-import yang masuk ya pokoknya mungkin diposisikan di sebelah timur apa di utara timurnya negara kita atau dimana sehingga yang termasuk ke non-barrier non-trade barrier juga bisa dilaksanakan ini sengaja bagaimana industri domestik industri tekstil, produk tekstil domestik kita ini bisa bisa bertahan dulu dalam kondisi, dalam situasi dan kondisi yang saat ini memang sungguh berat mengingat tadi yang dikatakan oleh semua pihak bahwa kondisi saat ini secara global sedang turun